Berspekulasi di luar itu masalah harga, vaksin per dosisnya yang dibilang kita mahal. Sekarang bisa Pak Menteri menjelaskan, kita beli bahan baku, vaksin setelah diproses, harga per dosisnya itu jadi berapa? Kira-kira perlu dijelaskan biar publik tahu. Terima kasih. Jadi memang nantinya ada pepres khusus untuk pengadaan vaksin. Karena dinamika dari harga vaksin ini kan cukup lebar. Dan penemuan vaksin ini tidak hanya di negara Cina UAE juga ada Eropa sama Amerika. Dan tentu konsepnya berbeda-beda. Nah karena itu kemarin di pepres pengadaan vaksin ini kita memakai juga istilahnya darurat. Tetapi bukan berarti kita ingin memberi vaksin mahal. Karena kan tentu vaksin ini hanya tadi yang saya sampaikan jangka pendek. Yang ke depan itu vaksin merah putih harus dilakukan. Karena itu Presiden sudah mengeluarkan pepres tambahan untuk pembentukan tim vaksin merah putih. Yaitu diketuai oleh Pak Bambang Brojo, wakilnya Pak Menkes dan kebetulan kena lagi wakilnya saya karena ada biofarma dan kimiafarma dan lain-lain. Nah memang harga yang sekarang sudah dikerjasamakan dengan Sinovac itu untuk 2020 harganya per dosis bahan bakunya 8 dolar. Tetapi di tahun 2021 harganya 6-7 dolar. Jadi ada penurunan. Nah ini memang bahan baku. Nah kenapa kita memang salah satunya menginginkan bahan baku? Supaya kita bisa belajar memproduksi vaksin. Jadi tidak hanya istilahnya terima vaksin yang sudah jadi. Nah perhitungan awal harga vaksin ini untuk istilahnya bukan per dosis. Tapi untuk satu orang, karena satu orang ini dua kali suntik nantinya. Dan jeda waktunya dua minggu kurang lebih. Itu harganya 25-30 dolar rangenya. Tapi ini biofarma lagi menghitung ulang. Dan tentu kami juga sudah mengusulkan tadi di komisi 9 dan juga kemarin di rapat komite. Nanti ada dua tipe melakukan vaksinasi. Satu yang memakai bantuan pemerintah, jadi APBN. Itu berdasarkan data BPJS kesehatan. Ada juga yang kita namakan vaksinasi mandiri. Jadi kalau mau bayar sendiri. Nah kita mengusulkan ini juga tidak lain. Ingin memastikan tidak membebani keuangan negara secara jangka menengah dan panjang. Karena kalau kita lihat kan vaksinnya ini takutnya per 6 bulan atau per 2 tahun kita mesti vaksin lagi. Jadi kalau semuanya dibebankan ke pemerintah, kita takut nanti akan memberatkan. Makanya tetap kita ada usulan yang nanti nanti diputuskan di kemudian hari. Ada istilah vaksin mandiri yang sehingga orang-orang yang mampu ya bisa melakukan vaksinnya sendiri. Tidak perlu minta gratis gitu. Nah hal ini memang masih belum menjadi keputusan. Masih proses. Karena itu kemarin juga dirapat komite bersama kejaksaan, BPKP, LKPP, semua pimpinan di komite. Makanya diputuskan adanya PPRES pengadaan vaksin yang notabene salah satu isinya memang akhirnya perusahaan-perusahaan BUMN yang akan melakukan kerjasama. Karena kebetulan kerjasama yang sudah dilakukan kemarin oleh Bio Farma dan Kiwamia Farma. Mungkin itu Pak Muta Ordin. Terima kasih telah menonton!